cara perpanjang paspor di hongkong dan rute menuju kcri atau kedutaan indonesia yang ada di hongkong halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin nah buat kalian bisa lihat video aku jangan di skip biar kalian itu tidak salah calur ya teman-teman ini aku ambil dari stasiun koswebe exit f1 karena dari setiap exit di koswebe itu bisa tapi kali ini aku ngambil yang terdekat ya teman-teman oke sambil kalian melihat rute menuju ke kcri aku akan sharing bagaimana sih caranya perpanjang paspor nah dari pengalaman aku itu sebelum kita membuat kita harus booking dulu ya teman-teman kita bisa men-load aplikasinya di playstore yaitu layanan kcri hongkong setelah itu kita akan diarahkan bagaimana cara membookingnya kita akan mengisi apa yang diperintahkan nanti ya ada pengisian nomor paspor ada terakhir paspor itu kadal warsa gitu oh ya teman-teman buat kalian yang kurang dari 6 bulan itu sebisa mungkin kalian harus cepat-cepat booking ya karena booking online itu juga cepat-cepatan lor enggak tergantung ada kosong enggaknya gitu ya nah setelah itu kita setelah menuju ke kcri kita fotokopi dulu ya teman-teman kita bisa fotokopi dulu di bank BNI apa sih yang kita fotokopi itu paspor yang depan sendiri yang ada fotonya dan itu yang belakang yang ada visanya setelah itu kontrak kerja juga kita fotokopi ya per lembar tidak boleh bolak-balik teman-teman jadi dua lembar kontrak kerja itu ada empat halaman ya gitu ya teman-teman dan juga visa kita kita fotokopi aja dulu kenapa kita fotokopi ya karena biar enggak bolak-balik lor nanti setelah kita fotokopi visa paspor dan kontrak kerja kita nanti naik ke atas setelah naik ke atas kita daftar itu kita sedurkan apa namanya bookingan kita ya nomor bookingan kita nanti dari sana kita akan ngisi formulir yang ada di kcri kita disuruh ngisi formulir kita ngisi formulir kita berikan lagi ke petugas nanti kita akan diberi arahan untuk membayar ya untuk membayar itu kurang lebihnya 200 dolar teman-teman setelah kita diberi beri apa namanya untuk membayar itu kita turun lagi lor karena membayarnya kita itu di bank BNI bank BNI itu berada di sebelah kcri persis ya itu kalau kita lewat pasti kita bisa lihat bank BNI lah kita membayar disitu di BNI kita nanti naik lagi lor setelah naik kita akan diarahkan oleh petugas ya untuk menunggu foto setelah foto udahlah selesai seperti itu teman-teman jadi buat kalian itu ya kalau bisa itu fotokopi dulu aja biar dokumen kita biar kita nggak bolak-balik naik turun-naik turun setelah selesai foto kita sudah selesai dan nanti kita akan diberi diberi tahu kapan kita mengambil paspor tersebut teman-teman semoga video ini bermanfaat buat kalian ya terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan ke kedutaan kalau kita kurang paham dengan videonya saya teman-teman boleh nanya ke orang nah teman-teman disini ada hotel ya ini untuk patokan dari hotel ini kita nyebrang aja lor ini ada regal hotel kita nyebrang aja nanti kita belok ke kanan ya lor nah disebrang kita lihat ada mbak-mbak berjilbab itu orang Indo ya mungkin juga beliau dari KJRI juga ya ini sepi dari anak-anak Indo atau mbak TKW Hongkong sepi karena ini hari biasa atau hari kerja lor tapi kalau hari Minggu disini waduh banyak banget ya banyak banget mbak-mbak disini ya yang apa yang mau kebang lah atau ngurus apa gitu nah di depan sana kita sudah melihat bendera merah putih berkibar dengan gagahnya lor disinilah KJRI ya ini indah sekali lor banyak bangunan gedung-gedung tinggi disini tuh ada bank BRI bank BNI area sini ya terus ada restoran-restoran Indonesia juga ya makanan Indonesia poinnya Indonesia rasa Hongkong rasa Indonesia lor kalau di area sini Masya Allah merah putih berkibar oke kita nyebrang aja inilah gedungnya ya ikuti perjalanan aku teman-teman iya sih itu rada tiga rada tiga iya cukup oke ha bikin dulu kan udah poking online poking lagi lantai pikir guys kita kalah-tiga kita kalah-tiga kita kalah-tiga kita kalah-tiga ini dia syaratnya ya teman-teman paspor visa Hongkong ID ya teman-teman yang asli dan fotokopi nah yang berbawah itu adalah formulir yang harus kita isi saya bukan bahaya di alhamdulillah udah selesai teman-teman tinggal nunggu pengambilannya ya ini aku jalan pulang ini dia yang tempat-tempat yang ada di area KJRI ya oke see you next video terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 bye bye you